Semoga aja Syafira yang bukain pintunya Dania? Apa? Kenapa kamu datang kesini? Aduh kacau Keduluan Mbak Gina buka pintunya Dan ternyata bener lagi yang datang Dania Maaf Tante, Dania kesini mau ketemu sama adiknya Dania Mau ketemu sama Syafira bukan Tante Gina Enak aja kamu Saya itu tidak akan mengizinkan kamu Untuk mengijakkan kaki kamu ke dalam rumah saya Ehm, Tante Maaf, tapi Dania cuma pengen ketemu sama Syafira sebentar aja Eh, ini rumah saya Denganin saya, ini rumah saya Saya mengizinkan siapa aja yang tinggal disini Untuk menerima tamu berdasarkan izin saya Iya, tapi Dania gak perlu Dania cuma pengen ngobrol sama Syafira sebentar aja ya Eh, disini Enggak, enggak, enggak Apa-apa banyak ini? Keli disini, Tante Saya bilang kamu gak boleh kesini Mama Masih nekat kamu Mau bicara sama kakak kamu Itu artinya kamu siap-siap untuk angkat kaki di rumah saya Dan siap untuk tidak hidup bersama Julian Kenapa mama jadi kayak gini ya? Dania cuma mau ngomong sama aku sebentar Tapi Aku-aku gak mungkin bikin mama tambah marah Dania Demi baik kamu pergi dari sini sekarang Ini semua demi kebaikannya Syafira Kamu tuh gak usah nekat temin Syafira Nanti berakibat Itu akan mempersulit posisi Syafira di rumah ini Lagi-lagi mesti berhadapan sama Tante Wulan Betek banget Lagian siapa juga yang mau mempersulit Syafira? Maafin aku Dan Aku udah bikin kamu diusir dari sini Dan gak galungin aku Itu Dania bisa datang ke sini kenapa? Kamu yang suruh Ya Kamu yang suruh Dania untuk datang ke sini Enggak maaf Bukan aku maaf Aku gak nyuruh deh Eh Jangan pikir saya mengizinkan kamu berada di dalam rumah ini Karena saya udah memaafkan kamu Enggak Jangan lupa Tadi saya udah bilang Saya yang melakukan ini semua Karena memang ada calon cucu di dalam perut kamu Itu doang Kamu gak bisa sih anak-anaknya gitu di dalam rumah saya Kamu itu orang luar Mbak Mbak jangan kayak gitu dong sama Syafira mbak Bukan Syafira kok yang nyuruh Dania ke sini Tapi Dania yang memaksa untuk ketemu sama Syafira sekarang juga Jangan marahin Syafira ya Tadi itu Syafira masakin sop loh buat mbak Dimakan ya Dicoba Kan udah lama kita gak makan-makan bareng di meja makan Makan masakan rumah semenjak Sisi meninggal Aduh Allah Harusnya aku gak bahas lagi soal Sisi Bodoh emang aku Kayaknya omongan Tante Bulan masuk ke Mama Gina Akhirnya Mama nyobain suku buatan aku Gara-gara Tante Gina aku jadi gak bisa ketemu sama Syafira Padahal aku cuma mau minta tolong ke Syafira Biar Lilian itu gak memperpanjang kasus penculikan atas diri Julian Aku mau Yuda bisa keluar dari penjara Tapi bukan salah Syafira sih Aku paham Syafira juga sedang dalam situasi yang sulit Tante Gina tuh masih emosi soal Sisi Aku juga sadar Posisi Syafira setelah dia tau aku kakaknya pasti sangat sulit sekarang Harusnya emang aku tuh gak nekat ke rumah Lian Jangan-jangan walaupun aku minta Syafira bicara ke Lian Soal kasus penculikan itu Lian bakalan marah lagi sama Syafira Tenang Nia Semua bakalan baik-baik aja Ya ampun Dania kenapa sih harus seimpulsif itu segala datang ke rumah Lian Pasti gara-gara aku Syafira jadi habis dimarahin sama Tante Gina Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.